3 tahun kemudian, dia difonis buta total Tapi keterbatasan tidak membuat dia rendah diri Buktinya Sobat JM, welcome to JM Scope Di episode kali ini, gue akan berbicara tentang Musisi-musisi cacat yang berbakat dan juga meraih kesuksesan Yang perlu diingat adalah Konten ini tidak untuk merendahkan ataupun melecehkan Orang-orang yang mempunyai kekurangan di dunia ini, oke? Tujuan konten di episode kali ini adalah justru berbagi informasi Dan juga memotivasi kalian untuk lebih bersyukur dan juga percaya diri Karena kita manusia telah diberikan kesempurnaan Berupa akal yang bisa kita pakai untuk berpikir Jadi jangan sampai kekurangan yang kita miliki Menjadikan hambatan kita untuk berkembang, oke? So, kita langsung masuk ke yang pertama Ray Charles I Can't Stop Loving You adalah salah satu lagu terpopuler milik Ray Charles Robinson Charles adalah salah satu pelopor musik bergenre soul Yang menggabungkan nuansa rhythm blues dan gospel Gue kutip dari Kompas Lahir di Albani pada tanggal 23 September 1830 Charles merupakan anak dari Bailey Robinson dan Aretha William Jadi Bailey Robinson ini adalah seorang mekanik Dan Aretha ini adalah seorang petani Saat kecil, Charles menunjukkan ketertarikan terhadap mesin Dia sering memperhatikan tetangganya, memperbaiki mobil maupun mesin pertanian pada tahun tersebut Namun adalah musik yang kemudian menjadi tujuan hidupnya Setelah pada usia 3 tahun, dia mendengar musik bergenre boogie-woogie di cafe milik Wiley Pittman Pittman mengajari Charles bermain piano Dan di kemudian hari menerima dia dan ibunya di Red Wing Cafe saat mereka mengalami kesulitan finansial Pada usia 4 tahun, Charles mulai kehilangan penglihatan 3 tahun kemudian dia difonis buta total Diduga akibat glaucoma Sempat tertekan, Charles akhirnya sekolah di lembaga pendidikan khusus Tuna Netra dan Tuna Rungu Di St. Augustine, Florida Antara tahun 1937 sampai 1945 Nah, disanalah dia akhirnya mengembangkan talenta bermusiknya Di bawah bimbingan guru bernama Lawrence Charles belajar musik klasik Mulai dari Bach sampai Beethoven Charles muda sangat mengemari musik jazz, blues, dan country Selain itu, dia juga belajar keras untuk menguasai musik braille Dia menunjukkan kebolehannya dalam bermain piano Ketika sebuah komunitas bernama South Campus Literary Society menggelar acara Kemudian saat perayaan Halloween dan juga ulang tahun George Washington Dia menyanyikan lagu gubahannya sendiri yang berjudul Jingle Bell Boogie Gue kutip dari kumparan Kebutaan yang dialaminya sejak kecil tidak mengurungkan Ataupun membuat dia goyah untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang musisi hebat Berkat bakat, karya, dan kekonsistenannya Bahkan majalah Rolling Stone menyematkan nama Ray Charles di peringkat 10 Dalam daftar 100 Greatest Artist of All the Time di tahun 2004 Tetap peringkat 2 untuk 100 Greatest Singer of All the Time pada tahun 2008 Wow, salut buat Om Ray Charles ya Menurut kalian gimana? Komen di bawah Next! Musisi berikutnya ada Ramona Purba Nah, Ramona Purba ini disebut-sebut sebagai Stevie Wonder-nya Indonesia nih cuy Gue kutip dari mejuwa-juwa Waktu pertama kali tampil di televisi di dekade 70-an Dia sudah mengundang perhatian banyak orang Karena Ramona dan vokal grup Rudang Waktu itu tampil di satu-satunya stasiun televisi di Indonesia Yaitu TVRI Di samping vokalnya yang ekspresif dengan cengkok Carlonya Pria yang lahir tahun 1964 di kaban jahe ini sangat mahir dalam bermain gitar Dan uniknya, dia menggunakan left hand alias kidal Beberapa tahun kemudian, akhirnya Ramona tampil sendirian tanpa vokal grup Rudang Dalam bersolo karir, Ramona Purba justru banyak disegani oleh musisi-musisi lain di Indonesia Bahkan, dia juga sering banget diundang untuk bermain di event-event jazz di Indonesia Gue kutip dari Medan Business Daily Nama Ramona Purba ini dulu pernah eksis banget di era 80-an Sebagai penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia Sampai saat ini, dia sudah punya 8 album solo Tambah dengan 14 album kompilasi Anjrit, banyak banget Debut albumnya yang saat itu langsung menyentak perhatian publik Adalah Terlena, ciptaan Cecep AS Yang dirilis pada tahun 1984 Begitu rilis, album ini terjual sebanyak 425 ribu kopi Karena kekurangan yang dimilikinya itulah Akhirnya berbagai media di Indonesia menyebut Ramona Purba sebagai Stevie Wonder-nya Indonesia Cerita awal kebutuhan dia menurut gue sedih banget sih men Jadi ketika Om Ramona Purba ini masih di dalam kandungan orang tuanya Mereka pergi menonton sebuah film Rusia Yang isi ceritanya tentang musisi handal, tetapi tunang netra Bernama Ramona Muranov Sepulang dari bioskop, karena saking kagumnya Ayah dari Om Ramona Purba ini Bilang ke istrinya Kalau nanti anak ini lahir dengan jenis kelamin laki-laki Kita akan kasih nama dia Ramona Muranov Kemudian lahirlah bayi laki-laki Yaitu Om Ramona Kedua orang tua Om Ramona ini pada awalnya Memperlakukan Om Ramona bayi Atau Om Ramona kecil Layaknya anak-anak kecil lainnya Setelah usia Om Ramona mencapai 1 tahun Disitulah mulai muncul kecurigaan dari kedua orang tua Om Ramona Pasalnya ketika ia bermain lempar bola Reaksi Ramona kecil ini malah berbeda Ia tidak bisa menangkap bola yang dilemparkan Bola dilempar ke kiri Om Ramona malah ke kanan Menyadari ada yang ganjil Akhirnya kedua orang tua ini memutuskan untuk membawa Ramona kecil ke dokter Dan dari situlah akhirnya ketahuan Kalau ternyata Om Ramona Purba ini tunang netra sejak lahir Tapi keterbatasan tidak membuat dia rendah diri Buktinya karir dia di musik sungguh luar biasa Dan kemudian akhirnya bisa mencapai kesuksesan Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next Musisi berikutnya Tentu saja Stevie Wonder Gue kutip dari liputan 6 Stavion Hardway Judkins Alias Stevie Wonder Merupakan salah satu penyanyi yang berasal dari Amerika Serikat Ia lahir pada tanggal 13 Mei 1950 Dan merupakan penyandang disabilitas tunanetra Gue kutip dari Medcom Stevie merupakan anak 6 dari pasangan Calvin Judkins Dan Lula May Hardway Ketika lahir, Stevie Wonder ini lahir dalam keadaan prematur Diduga akibat terlalu banyak oksigen di dalam inkubator Akhirnya Om Stevie mengalami kebutaan Pria kelahiran Michigan ini sejak kecil sudah dikenalkan dengan musik Gue kutip dari Republika Bahkan musik Stevie Wonder ini Akhirnya membuka mata bos perusahaan rekaman Motown Yaitu Barry Gordy Akan potensi seorang bocah di fabel tersebut Saat ia datang ke Motown Usia Stevie Wonder masih 10 tahun Membayangin, masih kecil banget Dan Motown saat itu adalah perusahaan rekaman yang cukup besar Sejumlah musisi yang berada di bawah Namunan Motown adalah Otis Redding Mervin Gay Dan Smokey Robinson Barry Gordy akhirnya memberi nama bocah ajaib itu Menjadi Little Stevie Wonder Yang kemudian akhirnya sekarang berubah menjadi Stevie Wonder Dan penilihan Barry tidak salah Stevie benar-benar merupakan anak yang ajaib Di bawah perusahaan rekaman Motown Nama Stevie semakin berkibar Sejumlah hits berhasil dibuat oleh Stevie Wonder Stevie pun menulis lagu yang berjudul Sir Duke Sebuah lagu yang didedikasikan untuk musisi jazz Duke Ellington Dan album ini menjadi nomor 1 selama 14 minggu Di tanggal lagu saat itu Dengan naiknya penjualan album Kolaborasi profil yang tinggi Partisipasi amal Dampak politik Dan penampilan di televisi Ketenaran Stevie Wonder telah mencapai tingkat yang tak tertandingi Gue kutip dari Metcom Om Stevie Wonder ini sempat menyabet 25 penghargaan Grammy Awards Salah satunya Lifetime Achievement Yang diterima pada tahun 1996 Selain menerima penghargaan Grammy Ia juga mendapatkan medali Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama Di tahun 2014 Gimana? Keren kan? Jangan mau kalah lah Om Stevie Wonder Next! Penyanyi berikutnya adalah Rick Allen Ini sih yang paling gokil menurut gue nih Drummer yang bernama lengkap John Cyril Allen ini Dilahirkan di daerah Droneville Derby Shire Pada tanggal 1 November 1963 Bakat dari Rick Allen Sudah terlihat semenjak dia berumur 5 tahun Gue kutip dari Rock dan Metal Zone Di usia 10 tahun Dia mendapatkan drum pertamanya Jadi karena kemauan kerasnya Untuk bisa bermain drum Akhirnya dia kursus Setelah 6 bulan kursus Dia udah ngebentuk band pertamanya cuy Yang bernama Smoky Blue Kemudian ketika Allen berumur 14 tahun Ibunya membaca sebuah iklan yang dibuat oleh band Yang bernama Dave Flipard Yang sedang mencari drummer Untuk menggantikan posisi drummer sebelumnya Dan pada tanggal 1 November 1978 Di usianya yang baru 15 tahun Rick Allen sudah bergabung dengan band Dave Flipard Pada tahun 1979 Ia drop out dari sekolah Sekolah gak penting-penting amat Menurut dia Dan juga anggota lain dari Dave Flipard ini Berhenti dari kerjaannya Karena menurut mereka Kerjaan gak penting-penting amat Artinya Mereka berkomitmen untuk fokus berkarir di dunia musik Kemudian Masih di tahun 1979 Di bulan Oktober dan November Mereka sudah berhasil menjadi band pendamping SCDC Anjrit Pada tanggal 14 Maret 1980 Dave Flipard merilis album pertama mereka Yang berjudul On Through The Night Tetapi Pada tanggal 31 Desember 1984 Kecelakaan mobil Dialami oleh Rick Allen Jadi kronologinya gini Allen mengendarai mobil corvette miliknya Untuk menghadiri acara keluarga di Shellfield Saat perjalanan pulang Ia disalip oleh sebuah mobil dari samping Diduga Yang saat itu Rick Allen masih berusia 21 tahun Lagi labil-labilnya Dia emosi Dan kemudian berusaha untuk menyalip balik mobil yang telah menyalip mobilnya tersebut Ngerti gak lu? Ketika itu Allen tidak sadar Bahwa di depannya ada sebuah belokan Yang akhirnya membuat dia Lepas kontrol Dan menabrak pembatas jalan Hingga terpental keluar beberapa meter dari dalam mobil Akibat dari kecelakaan ini adalah Harus diamputasinya tangan kiri milik Rick Allen Sedih sih Tapi Rick Allen gak rendah diri cuy Dia masih yakin Kalau dia mampu bermain drum Dia bekerja sama dengan perusahaan drum Yang namanya Simmons Untuk mendesain satu electric kit drum Yang disesuaikan dengan kebutuhan Rick Allen Dia mengganti tangan kirinya Dengan kaki kirinya Yang biasa digunakan untuk menahan hi-hat Menjadi pedal untuk memukul snare drum Jeff Rich Drummer band status quo Adalah orang dibalik penyemangat Dan penolong Rick Allen Untuk membantunya merancang perangkat drum Yang sesuai dengan keadaan Rick Allen Yang setelah itu Akhirnya rancangan drum ini Dipercayakan kepada satu pabrikan drum Untuk diproduksi secara khusus Di tahun 1986 Rick Allen berhasil kembali Membuat debut perdananya Pasca kecelakaan yang menimpanya itu Bertempat di festival musik Monster of Rock Di Castile, Donington Pada bulan Agustus 1987 Dave Lepard merilis album keempatnya Yang berjudul Hysteria Album ini berhasil merauh penjualan Lebih dari 15 juta kopi Rick Allen juga berhasil masuk ke dalam daftar A Hundred Greatest Drama All of Time Versi sebuah website di Inggris Tepatnya ia ditempatkan di peringkat ketujuh Rick Allen benar-benar membuktikan Bahwa keterbatasan fisik Atau kekurangan fisik Tidak menjadikan hambatan seseorang Dalam menggapai pimpinnya Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next Musisi terakhir yang memiliki kekurangan fisik Tapi berbakat di dunia musik Dan berhasil mencapai kesuksesan Adalah Tony Lomi Dilahirkan dengan nama Anthony Frank Lomi Pada tanggal 19 Februari Tahun 1948 Dia adalah gitaris dan juga pendiri Band Black Sabbath Lahir dan dibesarkan di Harmsworth Birmingham, Inggris Lomi belajar di Birchfield Road School Dimana rekan seband masa depannya Yaitu Ozzy Osbourne Juga seorang murid 1 tahun di belakangnya Pada sekitar usia 10 tahun Lomi mulai belajar judo Karate Dan kemudian tinju Sebagai sarana melindungi diri Dari geng lokal Nah berkat kepiawannya Dalam bertinju Akhirnya membuat dia bercita-cita Emh kayaknya Gue jadi Syukur Riti Club Malam aja deh Nanti kalau udah gede Dia mempunyai cita-cita tersebut Cuma karena untuk Supaya bisa menghindar Dari kerja di pabrik Nah bicara soal musik Saat remaja sebetulnya Lomi ini pengennya main drum Tapi menurutnya Ah kayaknya drum terlalu bising deh Akhirnya Doi milih untuk main gitar Setelah menyelesaikan sekolah Lomi bekerja sebentar Sebagai tukang ledeng Dan kemudian bekerja Di sebuah pabrik manufaktur Ya ujung-ujungnya Kerja di pabrik juga Pada usia 17 tahun Lomi harus kehilangan Kedua jarinya Lomi kehilangan Ujung jari tengah Dan jari manis Tangan kanannya Karena kecelakaan Pekerjaan Nah karena cedera yang dia alaminya Itulah akhirnya kayak Dia akhirnya rendah diri Aduh kok jadi gak bisa main gitar lagi nih Oh iya Yang cederakan atau yang putus itu kan Tangan kanan ya Jari-jari tangan kanan Nah si Tony Lomi ini Bermain gitar tuh Kidal cuy Jadi akhirnya dia kayak patah semangat gitu Ah gue udah gak bisa main gitar nih Sampai akhirnya Ada satu mandor Di tempat dia bekerja Itu ngasih dia rekaman jazz Gitaris terkenal Yang bernama Django Reinhardt Yang akhirnya mendorong Tony Lomi Untuk bermain gitar kembali Just for your info Django Reinhardt ini adalah Seorang gitaris Yang juga mempunyai Keterbatasan fisik Dia hanya bermain gitar Dengan dua jarinya saja Terinspirasi oleh permainan gitar dua jari Si Django Reinhardt ini Lomi memutuskan untuk mencoba bermain gitar kembali Meskipun cedera membuatnya cukup menyakitkan Untuk melakukan hal tersebut Ya jari-jari si Tony Lomi yang cacat ini Akhirnya ditutupi oleh penutup jari Buatan si Tony Lomi sendiri Lu tau gak men Penutup jari buatan si Tony Lomi ini Terbuat dari botol plastik Setelah dia bikin penutup jari ini Akhirnya ada dua masalah teknis yang muncul Pertama Penutup jari tersebut Mencegah dia bisa merasakan senar yang dia pencet Kedua Ia kesulitan untuk membending senar Alis untuk menukuk senar Karena pada tahun tersebut Belum ada senar gitar yang bener-bener lentur Yang enak untuk dibending Sampai akhirnya Dia harus ngeganti senar gitar dia Pake senar banjo Pada tahun 1974 Lomi berkata pada majalah Gitar Player Bahwa penutup jari Akhirnya membantu Dalam tekniknya Karena ia harus lebih Menggunakan jari klinkingnya Sebelum kecelakaan itu terjadi Kemudian Ia juga mulai memakai gitar Dengan tuning lebih rendah Kadang-kadang sejauh 3 semitone men Dibanding tuning gitar standar Hanya untuk supaya memudahkan dia Untuk membending senar gitar Tapi akhirnya malah Tuning gitar dia menjadi ciri khasnya Black Sabbath Dan bersama Black Sabbath Dia telah menghasilkan 17 album Anjir! Gimana gak sukses tuh men 17 album Oke itu dia bahasan gue di episode kali ini Nah gimana menurut kalian Tentang Kegigihan para musisi Yang memiliki keterbatasan fisik ini Yang akhirnya membawa mereka ke kesuksesan Gitu ya Menurut kalian siapa lagi Musisi-musisi yang memiliki Keterbatasan fisik Tapi berbakat di dunia musik Bahkan bisa mencapai kesuksesan Tapi sebelum gue tutup episode kali ini Please tekan dulu tombol subscribe-nya Dan juga tombol notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau gue bikin konten baru Oke? Oh iya Follow kami juga di Instagram At Jalur Under School Music Dan juga Kalau kalian mau baca-baca artikel Tentang musik Yang ter-up to date Bisa kunjungi www.jalurmusik.id Oke? See you on the next episode Ciao! Sub indo by broth3rmax